Sudah mulai merembet nih ke Asia Tenggara nih, kita juga sudah mulai terjadi marah kasus bunuh diri yang melibatkan khususnya anak-anak berusia 15-29 tahun. Nah kalau dari Dr. Ermi, apa sih yang menjadi penyebab utama anak-anak muda ini yang di usia 15-29 tahun yang harusnya usia produktif, yang bisa berpikir lebih cernih gitu, ini melakukan hal-hal seperti itu dok? Ini memang fenomena yang cukup menarik ya Bang Ahmad ya, dan saya perhatikan juga di berita-berita terkini kok, ada kecenderungan ya berita tentang bunuh diri itu menjadi semakin banyak. Dan pertanyaan dari Bang Ahmad terkait dengan apa sebetulnya yang terjadi di otak manusia, perlu dipahami bahwa tidak ada satu formula palu gada untuk menjawab terkait dengan hal ini. Ada beberapa hal yang kita perhatikan, pertama yang namanya otak manusia itu sangat kompleks, dan kalau secara sederhana kita bisa melihat otak itu terdiri dari tiga lah, bisa dikatakan sebagai otak besar, otak kecil, dan batang otak masing-masing punya fokus yang spesifik. Nah, bila kita harus coba fokus ke otak besarnya itu, yang namanya serebral lah, yang namanya otak besar manusia itu juga nantinya ada yang belakang, karena ada yang belakang tadi. Nah, sekarang terkait dengan pemuda, remaja, pada akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan diri, maka kita harus tahu juga terlebih dahulu apa sebetulnya yang menjadikan landasan bagi manusia untuk mengambil keputusan. Dan berbicara tentang keputusan, keputusan untuk bunuh diri itu tidak sama dengan keputusan untuk beli produk seperti FOMO, labu bu, blablabla, blablabla. Prosesnya itu sangat berbeda. Dan kita juga tahu, sudah banyak berita-berita yang menyebut bahwa kondisi mental seseorang pada akhirnya yang menjadikan bunuh diri kebanyakan adalah depresi. Tentu penyebabnya diri sebanyak, tapi kita bisa mengambil porsi banyak itu adalah tentang depresinya. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa sih sebetulnya yang terjadi pada mereka yang menjadikan bunuh diri. Perlu kita semua mengetahui bahwa untuk mengetahui apa yang orang ketika adanya sebuah insiden, maka dia hanya ada perekamanan di waktu insiden itu terjadi. Terima kasih telah menonton!